Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Alpat Degal, menyapa sahabat Alpat Saantara Jagat dimanapun berada. Ketidakharmonisan antara BDI Perjuangan dengan Bapak Jokowi Dodo, Presiden Republik Indonesia, semakin kentara dan semakin terlihat. Mungkin ini adalah tanda-tanda mengarah akan terpilihnya Anies Baswedan di 2024. Pertama mulai yuk kita coba hitung satu persatu polemik dan problem yang dihadapi BDI Perjuangan dan Pak Jokowi Dodo. Yang pertama adalah endorsement. Kebingungan endorsement Pak Jokowi yang sebagai Presiden mendukung siapa? Masing-masing mempunyai legitimasi, yaitu antara Prabowo dan Ganjar. BDI Perjuangan berkeyakinan bahwa Pak Jokowi Dodo adalah kader BDI Perjuangan dan secara otomatik akan mendukung Ganjar Peranowo. Realitanya berbeda. Walaupun statement Pak Jokowi apalagi tadi di biasa ya di tanggal 16 Agustus menuju tanggal 17 itu ada pidato kenegaraan di gedung DPR-MPR dan di situ Pak Jokowi biasa bercanda dan banyak hadirin yang ketawa dengan ucapan candaannya tentang Pak Lura lah dan lain sebagainya. Inilah kecerdasan Pak Jokowi Dodo ya. Jadi beliau selalu memberi statement yang normatif-normatif tapi di lapangan itu tidak seperti apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Tentunya memang Pak Jokowi secara aturan adalah Presiden Republik Indonesia, Presidennya Rakyat Indonesia. Akan tetapi beliau juga politisi yang mempunyai trik-trik dan strategi-strategi dalam berpolitiknya. Kemudian ayo lagi itu tantang endorsement pertama ya. Yang kedua adalah dengan agrabnya Prabowo kepada keluarga Jokowi yang termasuk sering ke Gibran dan lain sebagainya. Kemudian dilanjutkan tentang gugatan usia Capres dan Jawapres yang dari 40 agar 35 yang dilakukan oleh PSI dan sekarang didukung oleh Gerindra juga. Ini pada Iperjuangan semakin bingung dan semakin tajam melihat arah politik seorang Jokowi Dodo. PSI kita tahu ya semalam saya lihat di acara Kompas, eh di Metro TV, mohon maaf. Itu bagaimana Kapitra Ampera, kemudian Gresnatali, kemudian siapa lagi. Banyak pengamatnya dua ya, Rai Rangkuti dan Adi Prayitno tentang membahas tentang gugatan usia Capres dan Jawapres. Ya banyak ya. Gresnatali menganggap bahwa itu bukan tujuannya memberi karpet merah kepada Gibran, tapi para pengamat sudah lah, kemudian dari BKS juga sudah lah, nggak usah basa-basih. Toh nyatanya sebenarnya juga Gibran yang diberi karpet merah dengan gugatan Capres-Jawapres usia 35 sampai, ya yang dari 40 menjadi 35 tahun. Jadi itulah fenomena-fenomena yang akhirnya disitu PDI dengan Hasto Kristianto menganggap bahwa kekuasaan sekarang sedang bermanuver. Adi Prayitno menjelaskan bahwa kekuasaan itu sangat luas, termasuk adalah Projo, kemudian Gresnatali, PSI yang juga mendapat kue kekuasaan, dan lain sebagainya. Ya jadi ini adalah terus berpolemik orang-orang di luar Anies Baswedan, di luar Koalisi Perubahan yang mana mereka bingung dan dalam tanda kutip kelabakan ya dengan strategi-strategi Pak Jokowi yang mana Pak Jokowi statementnya selalu adem, selalu ayem, tapi di lingkungannya tidak menunjukkan kebenaran dari keademan tersebut. Tentunya ini adalah dinamika politik, wajar mungkin ya, tapi bagi kita orang awam, ada sedikit yang bingung, ada sedikit yang memaklumi, dan lain sebagainya. Tapi yang jelas, banyak kekhawatiran di grassroots, di grassroots, dan mungkin di elite juga, walaupun di depan layar tidak menyampaikan adalah ketidakharmonisan antara Pak Jokowi dengan BDI Perjuangan. Banyak orang yang berspekulasi bahwa Pak Jokowi sangat kecewa, sering disampaikan di muka umum bahwa Pak Jokowi adalah petugas partai. Mungkin kalau secara internal, secara intern, intern dari partai tersebut, memang Pak Jokowi ya petugas partai. Akan tetapi, ada yang melekat jabatan Pak Jokowi saat ini, yaitu Presiden. Jika mungkin dilemahkan, manusiawinya akan keluar. Akan tetapi, sekali lagi kita akui kecerdasan Pak Jokowi tidak pernah menunjukkan kemarahan di publik, tapi banyak pengikut, banyak konstituenya yang benar-benar sangat setia kepada Pak Jokowi. Tapi apapun itu yang terjadi, yang jelas, kami di barisan Koalisi Perubahan sangat menikmati dan ini adalah sangat menguntungkan bagi Koalisi Perubahan yaitu di Anies Baswedan dan kawan-kawan Partai Demokrat, Partai Nasdem, Partai BKS, yang mana mereka selalu di-framing bahwa Partai Demokrat selalu akan mengapa, selalu bikin ulah misalnya ya, dianggapan-anggapan bagaimana agar Koalisi Perubahan seolah-olah rapuh. Tapi saya kira, jika kita mau jujur, kita mau nilai secara objektif, justru Partai Koalisi Perubahan yang paling kuat saat ini, yang paling solid. Ya, memang ada gimmick-gimmick di belakang seperti Andi Arief dan lain sebagainya menganggap memberi sok terapi kepada publik agar AHY keluar dari Koalisi Perubahan karena sampai saat ini tidak ada kejelasan siapa jawab persenya Anies Baswedan. Tapi yakinlah, di Koalisi Perubahan sedang menggunakan strategi kesabaran dan Anies Baswedan akan diuji bagaimana manajerial leadership-nya dan sepertinya memang di saat-saat ini Anies Baswedan sudah menang 1-0 dengan mereka yang di koalisi, di luar Koalisi Perubahan. Ganjar memang jiwanya lebih tenang. Akan tetapi partainya yang mengusung sedang besar. banyak di media-media mainstream sedang mengulas tentang kegusaran PDI Perjuangan menghadapi manuver-manuver kekuasaan yang disampaikan oleh Pak Hasto Kristianto. Semoga bermanfaat. Sampai di sini dulu kita sapanya. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share. Optimis. Pendukung Anies optimis. Insya Allah Anies akan menang di Pilpres 2024. Sampai jumpa. Assalamualaikum. 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 Terima kasih.